Halo teman-teman superuser Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara migrasi database MySQL versi 5.7 ke database MariaDB versi 10.5 di Ubuntu 18.04 di Ubuntu 18.04 itu default versi MySQL yang terpasang adalah MySQL 5.7 disini sudah ada VPS ini pakai Ubuntu 18.04 kalau kita tampilkan versi MySQL yang ada di repository itu versi 5.7 versinya 5.7 bagaimana caranya misalnya kalau mau migrasi ke database MariaDB MariaDB ini forking dari MySQL kita mau migrasi ke MariaDB 10.5 sementara kalau di Ubuntu 18.04 ini sudah ada di repository tapi versi yang ada itu 10.1 kasus ini ada di salah satu klien jasa sysadmin yang saya kelola itu install CMS yang terpasang adalah versi MySQL 5.7 supaya bisa jalan harus database versinya lebih di atas nah maunya dia migrasinya ke atau gantinya ke MariaDB 10.5 yang baru saat video ini dibuat sementara databasenya sekarang sudah jalan sudah ada database 57 yang jalan jadi bagaimana caranya mau migrasi ke MariaDB tanpa kehilangan data yang ada saat ini jadi untuk tutorial ini disini sudah berjalan kita akan menggunakan database SQL oke untuk databasenya sampelnya disini ada wordpress di buat postingan 3 ini sudah masuk dalam database ini sebagai contoh saja begitu migrasi ke MariaDB apakah database yang sudah ada sebelumnya itu tetap ada tidak hilang jadi hanya berpindah program saja tapi data tetap ada kira-kira seperti itu sederhananya nah sekarang yang mau kita lakukan prosesnya bagaimana pertama kita backup dulu database yang ada di MySQL semua database yang ada misalnya ini login dulu pakai user root ini menampulkan semua database yang ada di sini yang perlu di backup adalah database wordpress ini datanya yang website wordpress tadi jadi sangat disarankan harus backup database nya semua sebelum melakukan migrasi atau upgrade versi database jadi jangan sampai terjadi kegagalan aplikasi database servernya rusak kita masih bisa restore datanya nanti bikin ulang servernya kita restore database nya itu masih bisa jadi backup dulu sebelum melakukan jadi backup dulu sebelum melakukan perubahan exit kita backup dulu pakai mysql dump dengan user root dengan user root ini kita contohkan disini database wordpress nama database nya hasil backup nya disimpan dari wordpress.skl masukkan password root nya oke nah ini sudah sudah ter backup sekarang kita matikan dulu mysql server nya salah salah mysql server oh salah ini tidak pakai server ini mysql aja nah ini kalau kita cek mysql version nya nah ini versi 5.7 sekarang kita harus uninstall dulu mysql nya sebelum install maria db uninstall di ubuntu apt remove mysql mysql server ini kalau kita langsung jalankan seperti ini oke nah ini ini apa file yang akan dihapus totalnya 111 kilobyte jadi cara yang tepat adalah ikut menyebutkan menuliskan nama nomor versinya ini kan kelihatan disini kalau kita uninstall paket mysql server saja ini tidak ikut dihapus kita harus jalankan auto remove dulu kemudian baru bisa terhapus semua ini coba kita tuliskan mysql server 5.7 nah ini yang akan di remove ini juga nanti kita tetap kita jalankan pakai apt auto remove lalu kita yes oke oke setelah itu jalankan apt auto remove ini supaya bersih sepenuhnya paket-paket yang ngikut tadi ke mysql server oke tapi kalau kita cek datanya itu masih ada disini directory mysql nya ini database wordpress nya masih ada oke jadi datanya masih ada sekarang kita mau install maria db kalau mau langsung jalankan maria db server itu bisa yang jalan yang terinstall adalah versi 10.1 itu kalau pakai ubuntu 18.04 misalnya mau ganti ke versi di atasnya atau yang paling baru kita pasang dulu repository nya maria db kita bisa generate dari websitenya maria db.org kita pilih distro ubuntu 1804 versinya misalnya 10.5 ini mirror nya oke ini mirror nya ini karena terdeteksi di Indonesia jadi mirror terdekat yang ditampilkan cari digital ocean singapura karena server yang digunakan ini di digital ocean singapura kita ikuti saja ini kita jalankan install dulu oke itu sudah terinstall lalu kita download key untuk repository nya oke sekarang kita tambahkan repository nya oke ini sekaligus menjalankan apt update ini sekarang kita tinggal jalankan ini apt install maria db server sekarang kalau kita cek apt show maria db server nah ini sudah 10.5 yang sumber apt source nya ini dari digital ocean punya sekarang kita install maria db nya oke sekarang kita kita cek dulu statusnya maria db oke sudah jalan ini maria db 10.5.9 sekarang kita coba login bisa login bisa login kita tampilkan database ini kita menguji setelah upgrade kita cek kembali database kita apakah masih ada masih ada namanya ada kita cek lagi use wordpress kemudian kita tampilkan semua tabel nya apakah bisa di eksekusi bisa kemudian kita tampilkan misalnya dari postingan wp post nah ini datanya masih ada nah ini kan judul 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 postingan artikelnya artikelnya supaya lebih yakin lagi ini tadi waktu jalan di awal masih pakai mskl coba kita refresh oke buka artikelnya oke tidak ada masalah kita tes login oke bisa juga jadi proses migrasi nya tadi tidak menghapus data dan tidak merosak data semuanya aman perpindahan dari mskl 5.7 ke mariadb 10.5 yang paling penting di awal sebelum melakukan migrasi backup dulu database nya untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan kita masih bisa restore database nya sekian tutorial kali ini selamat mencoba selamat